Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sepertinya Kurohige tertarik dengan kemampuan Moria yang bisa menciptakan zombie, bahkan dia bisa menghidupkan zombie raksasa seukuran Ors. Menurut kabar yang beredar, Moria pernah berhadapan dengan Kaido dan dia kalah. Dan sampai saat ini, Moria masih dendam kepada Kaido. Sepertinya Moria akan membuat kesepakatan dengan Kurohige. Kesepakatan tersebut adalah Moria akan berlariansi dengan Kurohige asalkan Kurohige mau membantu membalaskan dendamnya kepada Kaido. Menurut admin, Kurohige sudah mengumpulkan banyak mayat dari bajak laut-bajak laut yang sudah dia bunuh. Dan dengan kekuatan Moria, dia bisa membangkitkan para bajak laut yang sudah mati itu dan menciptakan pasukan zombie. Bahkan mungkin Kurohige menyimpan mayat raksasa atau Ors. Nah, dengan pasukan besar ini, Kurohige dan Moria akan menyerang Kaido di Wano. Karena menurut Eichiro Oda, perang Wano akan lebih dahsyat dari perang Marineford. Itu berarti perang Wano akan melibatkan banyak pihak, bahkan lebih banyak dari perang Marineford. Kurohige selalu menyiapkan rencana licik. Sepertinya saat penyerangan ke Wano, Kurohige juga akan mengincar salah satu buah iblis Zoan yang ada di sana. Karena banyak teori yang beredar, Kurohige akan memakan tiga buah iblis dari tiga tipe yang berbeda, yaitu Logia, Paramesia, dan Zoan. Kurohige sudah memiliki Logia terkuat, yaitu Yamiyaminomi, dan Paramesia terkuat, yaitu Gura-Gura Nomi. Nah, dia hanya butuh satu buah iblis lagi, yaitu Zoan terkuat. Dan kemungkinan besar, Zoan terkuat itu dimiliki oleh Kaido. Teori ini juga diperkuat dengan lambang Jolly Roger-nya, yaitu Tiga Tengkorak. Entah Kurohige akan menggunakan cara biasa atau cara licik, tapi menurut admin sih Kurohige akan nyampah lagi seperti saat di Marineford. Jadi ketika Luffy dan kawan-kawan telah mengalahkan Kaido, Kurohige akan datang dan menyerap buah iblis milik Kaido. Sama halnya seperti saat dia menyerap buah iblis Shirohige. Ada opsi lain selain buah iblis Kaido, yaitu buah iblis Shogun Orochi atau buah iblis dari Tiga Bencana Kaido. Banyak pilihan buah iblis Zoan di sana, karena negeri Wano memiliki banyak pengguna buah iblis Zoan. Kurohige akan menggunakan cara termudah untuk mencapai tujuannya. Jadi kemungkinan besar sih Kurohige tidak akan bertarung habis-habisan, dia hanya akan menunggu saat yang pas untuk beraksi. Nah itu tadi teori admin tentang buah iblis ketiga Kurohige. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.